Bagi pecinta sepak bola tanah air, nama Fabiano Beltram tentu sudah begitu melekat diingatan. Gaya bertahan yang begitu Spartan ditambah dengan postur tubuh tinggi besar yang kerap jadi momok menakutkan. Hingga tendangan geledek jarak jauh yang mengerikan membuat Fabiano Beltram selalu menjadi pilihan utama kesebelasan yang berlaga di lapangan. Namun, tidak ada pesta yang tak usai. Kini namanya mulai meredup. Karirnya tak setenar dulu. Fabiano yang dulu sempat membela beberapa klub elit Liga Indonesia, kini harus berada di titik terendah dalam karirnya. Pernah menjadi salah satu beg terbaik di eranya? Lantas bagaimana kabar Fabiano Beltram yang kini nasibnya begitu miris dan menyedihkan? Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Masa Kecil Fabiano da Rosa Beltram atau yang lebih dikenal dengan nama Fabiano Beltram. Dilahirkan pada 29 Agustus 1982 di Vosto, Iguoso, Brasil. Fabiano merupakan buah cinta dari pasangan Oneri Baitaka Beltram dan Noeli Rosa Beltram. Lahir dan besar di negara yang notabene merupakan salah satu negara yang paling fanatik terhadap sepak bola. Membuat Fabiano kecil begitu menyukai olahraga satu ini. Apalagi ditambah dengan lingkungan keluarganya yang kebanyakan suka dan berkelut di olahraga si kulit bundar tersebut. Dimulai dari ayahnya yang sempat menjadi pesepak bola di kampung halamanya. Meskipun pada akhirnya harus berhenti dan beralih profesi menjadi petani. Hingga pamannya yang bahkan pernah bermain untuk klub sepak bola profesional di Brasil. 2. Awal Karir Pada usianya yang baru menginjak 19 tahun, Fabiano akhirnya memulai kiprah di lapangan hijau dengan memperkuat tim junior Sao Jose Brasil. Uniknya, meski pertama kali masuk dan ditempatkan di tim junior, tapi Fabiano sudah mendapatkan kontrak layaknya pesepak bola profesional. Karir Fabiano di klub pertamanya ini sebenarnya tidak terlalu mengecewakan. Tercatat, dirinya membela klub Sao Jose selama 5 tahun dengan raihan 5 gol dari 62 kaps. 3. Datang ke Indonesia Setelah 5 tahun membela Sao Jose, dirinya mendapat ajakan untuk bermain di Indonesia. Yaitu di klub persela lamongan oleh salah satu agen temannya yang sudah lebih dulu bermain di Indonesia. Tentu, tawaran tersebut tak disiasiakannya. Salah satu alasannya ialah Fabiano maupun pesepak bola berhasil lainnya. Beranggapan, kalau tidak bisa bermain di klub besar berhasil, setidaknya harus bermain di luar negeri. Oleh karena itu, membuat Fabiano yakin dengan keputusan yang dia pilih. Akan tetapi, siapa sangka keputusan tersebut justru berbuah hasil. Di saat membela persela lamongan di musim perdananya inilah, nama Fabiano Beltram mulai diperhitungkan sebagai pek tangguh di Liga Indonesia. Di bawah arahan pelatih mustakim, Fabiano mampu membawa tim persela menjadi salah satu kuda hitam yang cukup disegani kompetitor lain. Setelah membela persela, Fabio akhirnya hijrah ke Persmin Minahasa di tahun 2007-2008. Di sini ia mampu mencetak 4 gol dari 26 kali pertandingan. Setelah itu, ia pun kembali ke persela lamongan hingga tahun 2011. Ini merupakan periode keduanya membela klub asal kota lamongan tersebut. Di waktu inilah, karir Fabiano benar-benar berada di puncak penampilan. Pembawaan lugasnya di lapangan membuatnya kerap dicap sebagai palang pintu terbaik. Terbukti, selama membela tim bertajuk Laskar Joko Tingkir, Fabiano mampu memberikan perpisahan manis dengan catatan 118 penampilan dan menorehkan 9 gol. Penampilan apiknya saat membela persela membuat Fabiano menjadi komoditi panas di bursa transfer. Persija menjadi klub paling beruntung yang mendapat jasa pemain bertinggi 1,83 meter ini. Hingga setelah 4 musim membela tim ibu kota, Fabiano akhirnya meninggalkan Persija dengan catatan 80 kali penampilan dan mencetak 10 gol. Tak butuh waktu lama bagi Fabiano untuk mendapatkan tempat perantauan baru. Ia kemudian bergabung dengan Arema Kronus pada musim 2014-2015. Di klub berjuluk Singoedan, Fabiano mampu mencetak 6 gol dari 22 penampilan dan mempersembahkan banyak gelar di turnamen pramusim tahun 2015. Mulai dari juara Inter-Island Cup, juara Piala Gubernur Jawa Timur, hingga menjadi kampiun Bali Island Cup. Penampilan apiknya terus berlanjut hingga dirinya membela Madura United dari tahun 2016-2019. Selama 3 tahun membela Madura United, Fabiano Beltram selalu menjadi pilihan utama dan pilar pertahanan andalan pelatih. Fabiano memberikan kontribusi yang besar dengan membukukan 72 penampilan dan mencetak 12 gol. 5. Jadi WNI Pada tahun 2019, Fabiano memutuskan untuk pindah ke Persib, Bandung. Namun, proses kepindahan Fabiano sempat mengalami jalan terjal. Madura United yang menjadi klub Fabiano kala itu tak rela melepas sang pemain. Madura United beranggapan mereka sudah menjadi sponsor untuk proses naturalisasi Fabiano sebelumnya. Pihak klub tak ingin Fabiano dicaplok klub lain begitu saja. Hingga, setelah negosiasi yang cukup alot, pihak Madura United akhirnya mau melepas sang pemain ke Persib, Bandung. Namun sayang seribu sayang, setelah bergabung dengan Persib, Fabiano justru tak mendapat menit bermain sedetikpun di Liga 1 2019. Hal itu sebagai akibat dari proses naturalisasinya yang belum selesai. Hingga setelah sekian purnama dan penantian yang begitu panjang. Ia akhirnya bisa menjadi warga Indonesia seutuhnya setelah mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI di kantor wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM Jawa Timur pada Senin 16 Desember 2019 lalu. 6. Kemunduran Dua tahun membela Persib, Bandung. Fabiano Beltram hanya bisa mencatatkan penampilan selama satu menit. Akibatnya, kontrak Fabio tadi berpanjang dan membuatnya memutuskan pindah ke PSS Sleman. Di klub berjuluk Super Olang Jawa tersebut, dirinya sempat tampil di Biala Mempora 2021. Meskipun di turnamen itu, dirinya sukses membawa PSS Sleman masuk ke babak semifinal. Fabiano justru batal membela PSS Sleman di Liga 1 2021 karena ada alasan keluarga. Namun apa mau dikata, Fabiano yang gagal membela PSS Sleman di Liga 1 2021 justru membelot ke Persis Solo di Liga 2. Memang di usianya yang sudah menginjak 39 tahun kala itu, merupakan usia di mana para pemain sepak bola mengalami masa penurunan. Tetapi, bagi seorang pemain sekelas Fabiano, sebenarnya masih bisa bersaing di level atas Liga Indonesia. Tentu, keputusannya untuk bermain di Liga 2 adalah sebuah kemunduran dalam karirnya. Meskipun pada akhirnya, Fabiano mampu membawa Persis Solo ke Liga 1. 7. Karir di Timnas Sejak dinaturalisasi pada akhir tahun 2019, nyatanya hingga kini Fabiano Beltram belum pernah sekalipun menembus Timnas Indonesia. Hal itu terasa miris, mengingat Fabiano Beltram merupakan salah satu back asing terbaik di Liga Indonesia. Namun, baru dinaturalisasi di usia yang sudah tidak muda lagi. Alhasil, program naturalisasi Fabiano tersebut dianggap beberapa pihak hanya mementingkan klub. Hanya sebuah trik agar bisa mengakali peraturan pemain asing yang bermain di Liga. Meskipun belum bisa dikatakan benar 100%, namun pernyataan tersebut bisa saja menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi naturalisasi Fabiano Beltram. Kini, pemain yang sempat dipinjamkan ke Arema FC di pertengahan musim lalu itu, kembali berkostum tim Persis Solo untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023. Fabiano yang usianya sudah menginjak kepala empat, nyatanya masih mampu bersaing di squad utama dan selalu menjadi andalan di tujuh laga awal Persis Solo. Di balik perjalanan dan sekelumit kisah seorang Fabiano tadi, semoga bisa menjadi pelajaran bagi pemain Indonesia agar bisa menjaga pola hidup dan pola makan supaya tetap prima bermain sepak bola di usia yang sudah tidak muda lagi. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!